Musik Pembukaan Masa Sidang Setelah melakukan reses dan turun ke lapangan di daerah pemilihannya masing-masing DPRD Kota Serang menggelar rapat paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan 2 dan penyampaian laporan hasil reses tahun sidang 2024-2025. Diadiri oleh 26 anggota DPRD Kota Serang, rapat paripurna dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman. Pada rapat paripurna DPRD Kota Serang, dengan agenda pembukaan masa persidangan 2 dan penyampaian laporan hasil reses tahun sidang 2024-2025, para perwakilan dari masing-masing DAPIL, anggota DPRD Kota Serang menyampaikan hasil laporannya selama di lapangan. Peranggota DPRD Kota Serang dari masing-masing DAPIL menyampaikan aspirasi masyarakat. Adapun, aspirasi yang disampaikan masyarakat dari segi pendidikan masyarakat mengeluhkan sistem zonasi dan pembangunan sekolah, segi kesehatan masyarakat ingin pemerintah memudahkan proses BPJS, sedangkan dari segi infrastruktur masyarakat menginginkan pemerintah memperbaiki jalanan di daerah-daerah Kota Serang, dan membuat drainase mengingat sebentar lagi akan memasuki musim hujan. Anggota DPRD Kota Serang dari DPRD Kota Serang juga berharap pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Serang agar lebih diperhatikan kualitas dalam pelaksanaannya. Pak kawan kota bahwasannya, permasalahan ini mungkin kiranya semua merasa terbebani dengan adanya zona, walaupun mungkin masyarakat rumahnya dekat, tapi masyarakat tidak bisa mempunyai sekolahan yang negeri. Dan Kota Serang ini merupakan bagian dari ibu kota Provinsi Banten. Akan tetapi Kecamatan Kesepet ini berpertimbangan terlalu jauh dibandingkan dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, saya pribadi meminta, dan teman-teman di DAPL 3 meminta, agar mendapatkan prioritas risiko utama terutama di Kecamatan Kesepet dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan. Raya, Kota Serang menjadi kota industri, lokasi Bebapalui, Kecamatan Walang Tapa. Keterangan, masyarakat ingin Kota Serang menjadi kota industri, dan mohon diperhatikan dampak dari kota industri. Klasik adalah sampah. Di Marul sampah dan di Marul, saya ke sana, sudah hampir di sebulan Nampil 1 sampai Nampil 6 itu ada sampah. Sampaikan tidak salah di Darung, Pak Ritwanya, dulu malah ada yang memasang ini, itu nanti akan kita sampaikan. Kita siap untuk mengawal, untuk mengawal aspirasi dari masyarakat yang ada di Kecamatan ini. Dan terdiri adalah penerangan jalan umul, PJ ini, di PJU itu lumayan, lumayan banyak. Itu jalan umul Tengah Kutui, Tegal, Tongleng, Amin, Munjur, Lingkungan Sibujur, Daerah Kasala, Lingkungan Tantokan, Lingkungan Umul, Kapuk, Jalan Koros, Kampung, Taman Baru, Lingkungan Kepelapa, dan Lingkungan Serang, Kidun. Ditemui usai paripurna, PJ Wali Kota Serang, Nanang Seyfudin menanggapi hasil reses yang dilakukan DPRD Kota Serang. Banyak hal yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Serang dari berbagai dapil, hasil reses yang telah dilakukan. Hasil reses tersebut ada banyak aspirasi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga lampu penerangan jalan. Dua infrastruktur tentu ini juga menjadi perhatian kita juga semua, lagi-lagi ini akan berpulang juga kepada kemampuan anggaran. Tentu kami dari pemerintah daerah, terus setiap ada momen kita ingin mengoptimalkan pendapatan. Karena kalau belanja itu gampang, yang susah itu nyari pendapatan. Jadi banyak hal yang harus kita rumuskan, dan tentu nanti kita akan diskusikan dengan beberapa OPD, terutama yang menyangkut pelayanan dasar. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Mujir Rahman, menyampaikan, dari hasil reses yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Serang, hampir 80% adalah infrastruktur. Hasil reses tersebut akan dibahas untuk kebijakan pemerintah Kota Serang dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah tahun 2025. Ya, tadi sudah disampaikan oleh anggota DPRD Kota Serang yang melakukan reses, 45 anggota dewan sesuai dengan dapunnya masing-masing. Dan Alhamdulillah, hasil daripada reses itu hampir 80% itu infrastruktur, sisanya itu lingkungan dan pendidikan dan kesehatan. Mujir Rahman berharap hasil reses yang telah dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang, bisa menjadi acuan pemerintah dalam membuat anggaran pendapatan daerah tahun 2025 mendatang. Rapat Paripunan DPRD Kota Serang, hari Sabtu tanggal 2 Februari 2024 dengan resmi di Kultub. Terima kasih. Wabillahi 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 wabill Terima kasih.